Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel ini Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Penerima tunjangan sertifikasi Yang sedang menunggu pencairan sertifikasi TW1 Tepatnya hingga di akhir Mei ini Bapak Ibu sekalian Berikut akan kita update daerah terbaru Yang sudah mencairkan sertifikasi hingga Di 31 Mei ini Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru Bergabung di channel ini Atau yang belum mendukung channel ini Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru Dari channel Profesi Guru Baik Bapak Ibu sekalian Hari ini saya akan update Pencairan sertifikasi TW1 Hingga di akhir Mei ini Hal mana seperti yang Bapak Ibu ketahui Dibanding dengan tahun 2023 yang lalu Tahun ini pencairan sertifikasi Kita ini sangat terlambat sekali Nah hingga di akhir Mei ini Ya Bapak Ibu sekalian Berikut daerah-daerah terbaru yang sudah mencairkan Siapa tahu ada daerah Bapak Ibu Sehingga nanti malam Bapak Ibu sekalian juga sudah bisa menerima pencairannya Bagi daerah-daerah Yang sebelumnya sudah kita Sebutkan Namun belum tuntas Itu disebabkan ya Bapak Ibu sekalian Terkait dengan perbedaan Pengajuan ke operator dinas Untuk penerbitan SKTP Ini tentu akan membuat pencairannya juga berbeda di daerah Nah Bapak Ibu sekalian Yang kita update ini adalah Daerah-daerah terbaru di dua hari terakhir ya Sejak hari Senin yang lalu memang Ada daerah-daerah yang juga melanjutkan pencairannya Namun tidak begitu banyak Sehingga tidak ada kita update Nah berikut kita akan update ya Mulai hari Kamis semalam Yang pertama ini Bapak Ibu sekalian adalah Aceh Singkil sudah cair Ini adalah jenjang di Kedas ya Selanjutnya Alhamdulillah Sudah berdenting tadi malam untuk Kabupaten Siak Semoga dari lain menyusul Amin Disusul Mesuji Alhamdulillah hari ini meleleh Semoga yang lain cepat menyusul Amin Selanjutnya Ini kabar baik Bagi rekan-rekan di DKI ya Hal mana DKI ASN P3 KSD Begitu juga PNSnya Sudah mulai dicairkan Bapak Ibu sekalian Cukup lama juga untuk tahun ini disana Selanjutnya Alhamdulillah untuk Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan Mendarat dengan sempurna Iya selamat ya Disusul kemudian Alhamdulillah 29 Mei semalam Kabupaten Pemalang meleleh juga Serti TW1 Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah Kabupaten Lahat SD sudah cair Semoga yang Belum segera mencair Amin Disusul Alhamdulillah teman Kabupaten Banyu Mas cair Jenjang SMP Monggo dicek Iya terima kasih informasinya Yang berikut Alhamdulillah Bandung Jawa Barat ASN Jenjang SMK Membeludak Terima kasih Allah SWT Ini barangkali penuntasan saja ya Jadi bisa saja Bapak Ibu sekalian Daerah yang kita sebutkan Seperti disampaikan tadi Belakangan ya Ini terkait dengan penerbitan SKTP Selanjutnya Alhamdulillah Tulang Bawang Barat Lampung TW1 Sudah cair tadi malam Selamat Disusul kemudian Alhamdulillah Kudus sudah cair Tadi sore Semoga yang belum menyusul Amin Lalu yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian adalah Alhamdulillah Ditunggu-tunggu sudah meleleh juga Yang belum cair Mudah-mudahan cepat cair Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi Ya tentunya ini yang sangat kita tunggu ya Bapak Ibu sekalian Semoga kiranya hingga nanti malam Ya banyak juga daerah-daerah yang belum mencairkan Bisa mencairkan di akhir Mei ini Karena ini memang sejatinya sudah terlambat 2 bulan ya Nah barangkali ini informasi yang disampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh